Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang di channel code 165 Oke di video sebelumnya kan saya sudah membahas tuh bagaimana caranya membuat crude dengan flash restful dan scale alkemi yakni menambahkan data dan menampilkan atau membaca data dari database nah disini kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengupdate atau mengedit data serta menghapus data yang kita inginkan sebelum kita lanjut coding saya akan memberikan summary atau logik logika atau fondasi bagaimana alur mengupdate dan mendeleet data itu sendiri secara umumnya yang pertama adalah teman-teman harus get datanya itu berdasarkan ID jadi ID ini akan diparsing melalui parameter URL-nya URL-nya itu jadi ditambahkan parameter baru setelah API garing ID kayak begitu kurang lebih kemudian setelah kita ID tersebut akan dikonsumsi untuk dikonsumsi oleh model database-nya yang akan di query disana ya dipilih data mana sih berdasarkan ID yang akan tampil yang akan dipilih setelah kita memilih data berikan ID tersebut maka yang dilakukan adalah do action yaitu hapus dan edit datanya Oke untuk lebih memahami Mari kita lanjut aja ke codingan kita silahkan membuka Visual Studio Code langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah kita membuat 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 kelas baru kelas baru untuk mengedit atau menghapus data yang pertama yang akan saya bikin adalah kelas namanya update resort terserah mau nambahnya apa saja jangan lupa parsing objek tersebut turunan dari flash restful API itu sendiri kemudian di dalam flash restful ini ada dua metode yang dikenal ya yaitu put untuk mengupdate data dan delete untuk menghapus data Oke kita tuliskan dev put self nah ada satu lagi yang harus kita parsing disini parameter yang dikonsumsi oleh put ini ya ini adalah parameter ID seperti yang saya jelaskan tadi silahkan bikin function put kemudian Hai teman-teman silahkan melakukan konsumsi ID itu untuk query di model database nya yaitu silahkan membuat variabel baru misalnya namanya query kemudian kita mengquery data model database tersebut dikonsumsi ya ID nya get by ID jadi kita melakukan jika kita melakukan seleksi data data mana yang kita ingin hapus atau edit ini dia atau kita bisa pilih data yang ingin di edit berdasarkan ID yang dimasukkan nah udah begitu ya kemudian setelah kita dapatkan ID nya nah ini kita eh panggil ya panggil entitasnya ya panggil file nya pertama kan ada nama nama nah ini panggil entitasnya dulu nah harusnya disini eh edit nama kan query dot umur sama dengan edit umur query dot alamat sama dengan edit alamat nah tapi kan disini edit nama sama edit umur serta edit alamat kan belum di inisialisasi jadi ketika kita mengedit data yang kita butuhkan adalah form 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 ya form ya form file form ya file form seperti kita menambahkan data tadi sama saja seperti kita menambahkan data ya sintaknya edit nama sama dengan panggil library request dot form tadi ini ya form nama kemudian kemudian edit umur request dot umur eh dot form dengan umur yang terakhir adalah edit alamat request dot form alamat nah mantap oke jadi ini ini adalah form untuk pengeditan ya untuk pengeditan data jadi kan kalau kita mengeditkan harus edit nama umur mungkin mau diubah umurnya mau diubah mungkin atau alamatnya atau semuanya mau diubah kan jadi kita butuh form untuk melempar data tersebut ke dalam url putnya itu sendiri ke apa namanya metode putnya itu setelah kita ini baru disini kita mengesain ini namanya meng mereplace mereplace nilai yang ada di setiap fill atau kolom atau entitas apalah itu ya ini aja deh kita diperbaiki ya teman-teman nah setelah itu setelah ini kita buat respon nih ya responnya apa disini buat dictionary misalnya message edit edit data berhasil misalnya code ya disini code code ini 200 sukses ya kode respon maksudnya lalu kita return response ini akan ditampilkan di putnya itu sendiri ketika kita memulai putnya response oh ini kurang komanya mohon maaf ya teman-teman nah ini jadi untuk put sudah selesai oke nah ini kan karena ada kelas baru jadi kita harus menginisialisasi lagi API nya objek dari kelas apa namanya update resort itu yaitu dengan cara kita API sama seperti yang di atas add resort disini update resort kemudian API alamat URL nya nah disini ID nya nah disini maksud saya parameter URL parameternya disini di umpan ya ini harus sama dan mirip persis dengan ini apa yang kita assign disini kalau disini data ya disini juga harus data gitu edit id dulu dah biar lebih mudah nah disini jangan lupa kita menambahkan method nah apa sih gunanya apa yang sih gunanya gunanya nambahin method kayak gini ya ini untuk mengijinkan request put atau delete nah oke disini put nah put dulu ya put ya nah selesai kita sudah membuat put lalu selanjutnya kita akan membuat metode untuk menghapus disini metode nya adalah delete self tetap sama seperti id put ya di umpan id ya dibutuhkan parameter id untuk menghapus jadi kan gak semua datanya kan dihapus cuma satu aja tuh yang mau dihapus nah delete ini oke disini jadi delete yang dimaksud ini adalah delete by id disini adalah delete by id ya bukan delete all ya bukan delete all nanti akan saya jelaskan delete all nya bagaimana caranya oke disini kita delete id dulu ya sama yaitu query ya query sama dengan model database dot query dot id nah eh mohon maaf get id parameter id lalu kita panggil metode untuk delete data by id nya bagaimana caranya itu panggil db dot session dot delete nah ini metode delete yang kita umpan disini yang dikonsumsi oleh metode ini adalah query nya yang ini ya yang ini query yang ini ya teman-teman query data udah coba ya query data ini saya ganti query data misalnya nah jangan lupa untuk memanggil juga sesion dot commit nah ini kalau gak ada kayak ini 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 supaya dia eh lakukan perubahan ini gunanya untuk mengakhiri mengakhiri session nah intinya jadi kalau tidak kita eh ketik yang db session commit ini dia tidak akan menghapus data di dalam database itu sendiri kemudian kita bikin seperti biasa response disini ada message pesannya apa delete data berhasil data berhasil dihapus gitu ya ini dah delete data berhasil sama aja disini code kode sama dengan 200 oke jangan lupa return kok return return kalau bahasa inggrisnya ya mohon maaf guys lagi kurang mood bahasa inggris oke gitu ya teman-teman nah jangan lupa nih untuk menambahkan juga metode delete disini supaya dia di-authorize 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 gini ya teman-teman silahkan jalankan python nya eh saya bersihkan dulu python app.py oke ini sudah jalan ini saya hapus dulu ya guys nah jadi tadi kan anda get sama post nah sekarang kita tambahkan metode baru metode baru namanya put atau edit data gitu ya edit data disini metode nya adalah put nah jangan lupa klik multi-platform ya body nya jadi kita butuh body body nya dalam bentuk multi-platform create nah ini silahkan sesuaikan dengan fill fill database nya ya harus sama disini ada nama misalnya misalnya tadi kan justin by biver tuh coba saya ganti jadi justin timberlake timberlake misalnya timberlake ah justin justin timberlake timberlake saya lupa namanya siapa mohon maaf kalau ada yang salah ya umur disini umurnya misalnya katakanlah 25 disini alamat 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 nya USA nah sebelum itu saya ingin menambah data yang baru dulu ya guys Justin Bieber ini tunggu sebentar teman-teman ya oke nah siap oke teman-teman nah ini tadi mohon maaf ya teman-teman tadi saya mau perbarui datanya ya jadi disini silahkan teman-teman untuk meng apa namanya mengkopas mengkopas apa namanya url nya disertai dengan id berapa nah tadi disini kan kita harus pastikan dulu ya database kita itu ya adanya id-nya berapa aja yang udah kita create sebelumnya misalnya disini oh disini ada Justin Bieber nih misalnya kan disini id-nya satu jadi ini yang teman-teman panggil ya harus sama dengan ini kalau dia tidak ada id ini dia tidak akan bisa memunculkan apa namanya mengedit data itu sendiri karena kan not found datanya oke silahkan disini id-nya satu ya tadi kan disini namanya Justin Bieber 29 Amerika Serikat jadi disini saya Justin Justin Timberlake lah coba kita ini saya edit datanya yaitu yang saya akan edit adalah data Justin Bieber nama umur alamat jangan lupa parsing satu sebagai parameter id-nya silahkan saya silahkan klik send oke berhasil ya edit data berhasil coba kita lihat database-nya apakah sudah berubah atau belum silahkan jalankan run bentar kita wait bentar ya teman-teman apakah ada masalah oh oh sepertinya ada kendala oh disini jadi jangan lupa ya teman-teman disini tambahkan kita kelupaan disini untuk session.commit jadi setiap kita melakukan setiap teman-teman melakukan penambahan data ke dalam database ke dalam model database ini ya melakukan query penambahan data ataupun apapun itu selalu diakhiri dengan db.session.commit ya ini wajib hukumnya ada ini kalau tidak maka tidak akan apa namanya mengeksekusi atau memanipulasi database tersebut kita save kemudian kita lakukan lagi update data oke data berhasil oke edit data berhasil coba kita lihat database nya silahkan di update tada berubah kan teman-teman oke selamat teman-teman sudah berhasil melakukan update data oke sekarang adalah kita melakukan penghapusan data sekarang kita buat dulu request nya silahkan teman-teman buat misalnya delete ya delete atau hapus data bahasa Indonesia hapus data biar lu nasionalisme nya lebih menjiwai ada mantap sekali delete nah ini jangan lupa delete metodenya delete silahkan pastikan tadi dan jangan lupa id nya berapa 1 kan sama yang dikonsumsi adalah id tapi disini body nya gak ada body disini ya karena dia hanya sifatnya memanggil query itu sendiri ya jadi dia gak butuh body kan jadi dengan mengirimkan metode delete ini dia akan melakukan memanggil metode delete ini ya baik kita coba hapus datanya apakah berhasil tidak ada disini kita lihat di database nya apakah ada oh iya ini sudah gak ada ya sudah kosong ya coba sekarang saya bikin data baru misalnya misalnya namanya sembarang Ahmad Yani misalnya umurnya misalnya 17 alamatnya misalnya Jakarta saya tambah data baru dulu nah setelah data baru ditambah coba kita tampilkan oke buat lagi misalnya Budiartu misalnya umur jangan dah emm ya Budiartu gak apa-apa lah hehehe 16 misalnya alamat Bandung nah ini jangan lupa pause oke disini get silahkan di get jadi disini oke sudah masuk datanya ya oh iya disini biar lebih enak saya eh meng panggil id nya aja ya jadi disini saya edit dulu eh gate nya ya biar dia munculkan id disini ya disini id biar muncul id nya id koma oke siap kita lihat ya nah id nya sudah munculnya id 1 id 2 nah ini mah ini kan jadi lebih enak tuh teman-teman mana nih mau yang dihapus yang 1 atau yang 2 nah misalnya mau mau ngedit yang 2 nih ya saya misalnya edit yang 2 nomor 2 mau diganti dengan data kita tadi nih misalnya Justin Bieber ya tadi kan Budiartu kita edit oke data berhasil data berhasil di edit kita lihat disini tada berhasil kan kita edit nih nah ini coba kita hapus nih datanya apakah bisa dihapus tadi yang Justin Bieber itu kita hapus edit nya 2 tetap berhasil dihapus coba kita tampilkan nah ini sudah hilang ya teman-teman coba saya tambahkan datanya lagi ya tambahkan data lagi oke tambahkan data sebanyak-banyaknya misalnya itu nah ini kan banyak tuh nggak mungkin kan kita hapus satu-satu kan akan memakan waktu ya jadi disini saya akan menjelaskan juga tambahan sih bagaimana caranya melakukan menghapus semua datanya sekalian gitu ya ya bisa disini silahkan teman-teman masuk ke model contoh resort ya sorry kelas contoh resort disini ada get disini ada post kita tambahin satu method lagi namanya sama seperti yang tadi kita bikin delete ya tapi ini delete all ya modalnya kita akan membuat disini delete 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 atau hapus semua datanya delete delete self nah pertama teman-teman query all dulu ya ini intinya query all data kita caranya query sama dengan model database dot query dot query dot dot all gini ya query all oke ya setelah itu nah ini kita harus melakukan iterasi lagi ya jadi disini tuh kan query ini kan sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya nah jadi ini kan sifatnya adalah list ya atau kumpulan data ya jadi ini harus di iterasi ini harus di iterasi atau di looping satu-satu jadi ambil satu data hapus ambil satu data hapus ambil satu data hapus sampai data urutan terakhir itu kurang lebih dengan menggunakan list comprehension namanya kalau di python ya misalnya disini kita lakukan misalnya data sama dengan hmm gini aja deh ya kali data sama dengan oke disini kita bikin list ya eh kurang gini ya maaf teman-teman kita looping disini ya looping ya looping eee eee for misalnya data in query nah oke setelah kita looping selanjutnya adalah kita eee panggil db sama seperti yang tadi db session dot delete data nah jangan lupa disini db dot session nah oke setelah itu nah ini kan jadinya kan ambil datanya satu-satu data pertama hapus data kedua hapus session kurang commit ya mohon maaf commit nah data ketiga hapus sampai data terakhir hapus dalam satu kali sintaks begitu ya inilah kegunaan looping yang memudahkan kita jadi silahkan kita buat respons sama dengan message yang gini ya ini gini message data berhasil semua data berhasil di hapus oke code nya 200 disini jangan lupa return sama dengan response nah lebih enak kita gini in hit nah bisa jadi enak nih nah oke ini juga jangan lupa ya boleh lah boleh ditambahin boleh tidak semuanya ya rapi aja sih sebenarnya oke dan satu lagi yang terakhir adalah jangan lupa untuk menambahkan delete karena kan kita baru menambah metode baru kan yaitu delete all ya disini jadi nah kita nambahnya di contoh result kan tadi API nah oke coba kita coba ya guys disini kita buat metode baru di kopias kopas ya buat method buat request baru misalnya hapus begini sih hapus semua data delete oke oke coba kita query query dulu ya get datanya ini oke kita hapus semua data bismillahirrohmanirrohim hapus nah semua data baru disini hapus coba kita lihat dulu di get apakah ada tada datanya kosong coba kita lihat di database apakah benar-benar kosong atau cuma sekedar angka oh ternyata kosong oke oke teman-teman terima kasih sudah menonton video tutorial ini saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman silahkan share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa sama-sama bisa sama-sama saling belajar nah yang paling penting ya teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini like video ini share video ini kalau bermanfaat ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di tutorial selanjutnya masih di belajar cara membuat web backend dengan Python Flash terima kasih akhir kalam bismillahirrahmanirrahim eh akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh